Aman Jan? Aman Oke kak Yapup sedikit dong kak Yapup tentang perkembangan Chiara sendiri seperti apa nih saat ini? Puji Tuhan Alhamdulillah sehat, kan udah 2 bulan, 2 bulan, hampir 2 bulan setengah sekarang Ya sehat sih sejauh ini Kak membagi tugasnya dengan Kamila sendiri seperti apa sih gak? Bagi tugasnya gak ada yang gimana-gimana banget ya Tentunya kan Mila yang lebih banyak di rumah saya kerja Cuman ya weekend biasanya ya karena saya weekdays pergi ya weekend di rumah ya bareng-bareng lah Jadi untuk yang teknis-teknis kan pasti Mila Karena kan saya kerja Kek weekend sendiri biasanya apa? Kek weekend sendiri apa sih? Sejauh ini sih masih suka semua ya Masih bahagia semua, belum ada dukanya Mudah-mudahan gak ada dukanya sih Happy-happy terus sih selamanya Suka cita ya Bahagia sekali tentunya Apalagi anak pertama juga Dari awal kan juga Pas tahu perempuan kan juga Aduh pasti lucu banget nih Ternyata benar pas akhir juga sangat menemaskan Ini kan mirip banget sama kak Yapuk nih kak wajahnya sendiri Masih sih? Oh semua orang ngomong gitu ya? Terus abis itu kan dia maksudnya periang gitu loh kak Maksudnya smile terus kaya gitu kan seperti apa sih kak Yapuk Ya paling cuman bisa happy aja ya Dibilang mirip saya Saya sih belum ngerasa ya mirip saya Banyak orang yang bilang kalo baca komen-komen orang Tapi ya bersyukur lah berarti kalo mirip saya Udah didandan kayak gimana kak? Belum sih belum didandanin Masih 2 bulan sih kak kecil banget kak Cuman ya yang penting kan sehat Kemarin kedokter 2 kali juga sehat Nanti bulan ini kedokter lagi Mudah-mudahan aman semua Ketembangannya sesuai dengan seharusnya Kak, ini kan anak-anak protektifnya sih gimana sih? Protektif sih yang penting kan kita jagain Jangan sampe jatuh gitu Jangan sampe lehernya gimana banget Jangan sampe kakinya tangannya gimana Tapi kalo protektif yang mau beri gimana sih Nggak sih Kebetulan Milan juga cukup hands-on Jadi hampir 24 jam tuh nggak lepas dari Mila Meskipun ada babysitter sendiri gak sih? Iya tetep Tetep Mila yang tetep hands-on Kadang-kadang kan babysitter hanya bantu Ya mungkin ambilin barang Apa bawa-bawa barang kalo kena ke dokter Kalo entah Sipet kemarin pergi ke mall sekali nyobain Bantu bawa barang Cuman maaf nih Kan ada di luar sana yang Maksudnya anak-anak galon Terus kayak Nggak boleh sampai ada nyamuk Nggak ngigit gitu Kenapa mungkin kayak gitu nggak sih? Aduh galon sih? Nggak ya Nyamuk juga kayaknya Kita nggak bisa kasih perintah ke nyamuk juga ya? Nyamuk nggak bisa disomasi juga ya? Gimana jadinya kalo nyamuk? Nggak bisa sih Jadi hanya bisa Apa yang bisa kita kontrol Kita kontrol Tapi nggak terlalu overthinking juga lah Ntar kita stress sendiri jadinya Kak mau ngajak mungkin jalan-jalan lagi gak sih? Kemarin kan sempat kembali nih Iya Kita mau ngajak lagi gak sih? Soalnya kan kayaknya dia seneng banget gitu Pengennya sih gitu Cuman lagi cari waktu sih Mudah-mudahan waktunya pas Bisa jalan-jalan Tentunya kan biar Ibunya yang pilihnya juga happy Kalo pilihnya happy kan Pipinya juga pasti happy Kira-kira mau kemana nih Kayak kepedaan? Di luar apa di sini? Belum ada rencana sih Cuman Ya kemana pun Kemal aja pun udah happy juga kok Mila Jadi nggak perlu jalan jauh-jauh Jalan sedih Yang penting keluar rumah aja udah Udah seneng juga harusnya Semendek jadi ibu Kok Mila jadi gimana? Semoga tetep cantik aja Tetep baik Hehehe Tetep sama aja Belum berubah pak Oke ya Nah sekarang ayah bener Bukan pesan-pesan bapak kepada ayah yang saya Waduh Ehm Menikmati masa-masa ini Karena saya sendiri Sangat suka cita yang berbahagia Tentunya ini adalah karuninnya dari Tuhan Banyak di luar sana yang berusaha komunikasi Tapi untuk orang yang di sana berusaha komunikasi juga Semangat terus Pasti waktu Tuhan yang terbaik Dan semua pasti indah pada waktu ini Terima kasih